Kisah Prabu Siliwangi Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suasid Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno di dalam selembar kulit macan putih yang ditemukan di desa Pajajar Raja Galuh, Jawa Barat Prabu Siliwangi seorang raja besar pilih tanding Sakti Mandraguna Arif dan bijaksana memerintah rakyatnya di Kerajaan Pakuan Pajajaran Beliau putra Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Niskala Raja dari Kerajaan Gajah Dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Keraton Galuh di Ciamis, Jawa Barat Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pemanah Rasa Sejak kecil beliau diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih Seorang juru pelabuhan Muarajati di Kerajaan Singapura Sebelum bernama Kota Cirebon Setelah Raden Pemanah Rasa dewasa dan cukup ilmu yang diajarkan oleh Ki Gedeng Sindangkasih Beliau kembali ke Kerajaan Gajah untuk mengabdi kepada Ayah Handanya Prabu Anggalarang Setelah itu Raden Pemanah Rasa menikahi Putri Ki Gedeng Sindangkasih Yang bernama Nyi Ambed Kasih Ketika itu Kerajaan Gajah dalam pemerintahan Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang Sedang dalam masa keemasannya Wilayahnya terbentang luas dari Sungai Citarum di Kerawang yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Sunda Sampai Sungai Cipali berbatasan dengan Majapahit Silisilah Prabu Siliwangi sebagai keturunan ke-12 dari Maharaja Adi Mulia Maharaja Adi Mulia menikahi Dewi Nagandingrum Atau Nyai Ujung Sekarjingga Berputra Prabu Tsiongwanara Sri Ratu Purbasari Prabu Linggahiyang Prabu Linggawesi Prabu Susuk Tunggal Prabu Banyak Larang Prabu Banyak Wangi Prabu Munding Kawati Prabu Wastu Kencana Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Tanis Kala Yang menikahi Dewi Siti Sambuja atau Dewi Rengganis Dan berputra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Atau Prabu Pemanah Rasa Pada suatu hari Prabu Anggalarang geram karena banyak dari penduduknya di Muara Jati yang beragama Hindu Pindah ke agama baru yang dibawa oleh alim ulama dari Campa, Kambuja bernama Sheikh Khura Agama tersebut bernama Islam Maka diutuslah beberapa orang kepercayaannya untuk mengusir ulama itu dari tanah Jawa Konon kabarnya ulama besar yang bergelar Sheikh Khuratul Ain Dengan nama aslinya Sheikh Mursyahadadillah atau Sheikh Hasanuddin Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana Dan termasuk seorang ulama yang hafiz Al-Quran Serta ahli khiroat yang sangat merdu suaranya Sheikh Khura adalah putra ulama besar Mekah Penyebar agama Islam di negeri Campa, Kambuja Yang bernama Sheikh Yusuf Siddiq Yang masih keturunan dari Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali radiyallahu'an Dan Siti Fatimah Putri Rasulullah s.a.w. Sebelum beliau datang ke Tanah Jawa Sekitar tahun 1409 Masehi Sheikh Khura pertama kali menyebarkan agama Islam di negeri Campa, Kambuja Lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Martasinga Pasambangan dan Japura Akhirnya sampailah ke Pelabuhan Muara Jati Yang saat itu Syah Bandar digantikan oleh Kigedeng Tapa Karena Kigedeng Sidangkasih telah wafat Di sini beliau disambut dengan baik oleh Kigedeng Tapa Atau Kigedeng Jumajan Jati Yang masih keturunan Prabu Wastu Gencana Ayah dari Prabu Anggalarang dan oleh masyarakat sekitar Mereka sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Sheikh Khura Yang disebut ajaran agama Islam Sampailah para utusan itu di depan pondokan Sheikh Khura Utusan itu menyampaikan perintah dari Rajanya Agar penyebaran agama Islam di Muara Jati harus segera dihentikan Perintah dari Raja Gajah tersebut dipatuhi oleh Sheikh Khura Namun kepada utusan Prabu Anggalarang yang mendatangi Sheikh Khura Beliau mengingatkan Meskipun ajaran agama Islam dihentikan penyebarannya Tapi kelak dari keturunan Prabu Anggalarang Akan ada yang menjadi seorang wali Allah Beberapa saat kemudian beliau pamit Pada Kigedeng Tapa untuk kembali ke negeri Champa Di waktu itu pula Kigedeng Tapa menitipkan putrinya Yang bernama Nyimas Subanglarang Untuk ikut dan berguru kepada Sheikh Khura Berangkatlah Sheikh Khura bersama Nyisubanglarang Dengan menggunakan perahu kembali ke negeri Champa, Kampoja Sebagai seorang putra raja Beliau tidak betah tinggal di dalam istana Raden pemenah rasa kerap mengembara Menyamar menjadi rakyat jelata Dari daerah satu ke daerah lainnya Menolong yang lemah dan memberantas ke angkara murkaan Kemar bertapa dan mencari kesaktian Di dalam salah satu pengembaraannya Ketika itu beliau hendak beristirahat di curug atau air terjun Curug itu bernama Curug Sawer Yang terletak di daerah Majalengka Raden pemenah rasa dihadang oleh siluman harimau putih Pertempuran pun tak terelakkan Raden pemenah rasa dan siluman harimau putih Yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun Bertarung sengit hingga setengah hari Namun kesaktian Prabu Pemenah rasa Berhasil memenangi pertarungan Dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya Harimau putih itu memberi sebuah pusaka yang terbuat dari kulit macan Dengan pusaka itu beliau bisa terbang laksana burung Menghilang tak terlihat oleh mata Atau ajian halimun Berjalan secepat angin Ajian seipi angin Dan bisa mendatangkan bala tentara jin Harimau itu pun memutuskan untuk mengabdi kepada Raden pemenah rasa Sebagai pendamping beliau Dengan tunduknya raja siluman harimau putih Maka meluaslah wilayah kerajaan gajah Siluman harimau putih beserta pasukannya selanjutnya Dengan setia mendampingi dan membantu Raden pemenah rasa Salah satunya kalah kerajaan gajah Menundukan kerajaan-kerajaan yang memeranginya Siluman harimau putih juga turut membantu Raden pemenah rasa Saat kerajaan pajajaran diserang oleh pasukan Mongol Pada masa kekaisaran Kupilaikan Karena jasa-jasa anaknya yang begitu besar Dalam kejayaan kerajaan gajah Maka diangkatlah Raden pemenah rasa sebagai raja kedua di kerajaan tersebut Prabu pemenah rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi kerajaan pajajaran Yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan gajah dengan kerajaan harimau putih Seiring meluasnya wilayah kerajaan gajah Prabu pemenah rasa kemudian membuat senjata sakti yang pilih tanding Beliau menyuruh Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata pisau berbentuk harimau Sebanyak tiga buah Dalam tiga warna yaitu kuning, hitam, putih Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor Yang dibakar dengan kesaktian Prabu pemenah rasa dalam membentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata itu Senjata kedua dibuat dari api Api yang dingin yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air menjadi putih berkilau Senjata itu selesai dalam waktu tujuh hari Semalam penuh pangeran pemanah rasa memikirkan nama untuk senjata sakti tersebut Tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut Pisau pusaka itu diberi nama Kujang Senjata berbentuk harimau Dikarenakan pusaka itu ada tiga Maka Kujang tersebut diberi nama Kujang tiga serangkai Yang artinya berbeda-beda tapi tetap sama Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau digagangnya Ukiran harimau digagang Kujang Yang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya siluman harimau putih Dan pusaka itu yang kini menjadi lambang dari Provinsi Jawa Barat Beberapa tahun kemudian Sekhura datang kembali ke negeri pajajaran beserta rombongan para santrinya Dengan menggunakan perahu dagang dan serta di dalam rombongan adalah Nyimas Subanglarang Syekh Abdul Rahman Syekh Maulana Masjkur Dan Syekh Abdillah Darukum Setelah rombongan Syekh Hurom melewati Laut Jawa Dan Sunda Kelapa Dan masuk kali Citarum Yang waktu itu di kali tersebut rame dipakai keluar masuk para pedagang di pajajaran Akhirnya rombongan beliau singgah di pelabuhan Karawang Menurut buku sejarah masa silam Jawa Barat yang terbitan tahun 1983 Disebut Pura Dalem Mereka masuk Karawang sekitar 14-16 Masyai Yang kemudian dimaksud Tanjung Pura Dimana kegiatan pemerintahan dibawah kewenangan jabatan Dalem Karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan Sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola Sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang Sekhura menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya Yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang Dari urainya mudah dipahami dan mudah diamalkan Ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang Ulama besar ini sering mengumandangkan suara horiknya yang merdu bersama murid-muridnya Nyisubang Larang, Syekh Abdul Rohman, Syekh Maulana Maskur, dan Santri lainnya Berita kedatangan kembali Syekh Khura rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati Sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup pesantren Syekh Khura dengan paksa Utusan yang datang itu adalah putra mahkota yang bernama Raden Pemanah Rasa Sesampainya di depan pesantren Raden Pemanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu Yang dikumandangkan oleh Nyisubang Larang saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran Prabu Pemanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut Atas kehendak yang mahu kuasa, Prabu Pemanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyisubang Larang yang cantik dan merdu suaranya Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Nyisubang Larang sebagai permaisurinya Pinangan tersebut diterima tapi dengan syarat maskawinya yaitu Lintang Kerti Cicer 100 Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk bersikir Selain itu, Nyisubang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja Setelah itu, Prabu Pemanah Rasa segera kembali ke keraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyisubang Larang Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 Masei Pernikahan dilangsungkan di pesantren Shekuro dan dipimpin oleh Shekuro Dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga anak yaitu Praden Walang Sungsang atau Kian Santang, Nyimas Rara Santang, Raja Sang Ngarah Nama Prabu Siliwangi pun dikenal sebagai raja yang mencintai rakyatnya Dia meminta agar pajak hasil bumi tidak memberatkan rakyat Dia juga mengatur pemerintahan dengan cukup baik sehingga pajajaran disegani Kemudian Prabu Siliwangi menikahi putri Prabu Susuk Tunggal, Raja dari Kerajaan Sunda yang bernama Kentering Manik Mayang Sunda Jadilah antara Raja Sunda dan Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan pada tahun 1482 Prabu Dewan Iskala menyerahkan tahta Kerajaan Galuh kepada putranya Raden Pemanarasa atau Jaya Dewata Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta Kerajaan Sunda kepada menantunya ini Dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan, Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai susu hunan Karena ia telah lama tinggal di sana, menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Prabu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang memerintah selama 39 tahun Pada masa inilah Pakuan Pajajaran mencapai puncak perkembangannya Gemah Ripah Loh Jinawi Daerah kekuasaannya sepertiga pulau Jawa yang terbentang luas dari ujung kulon sampai ke dataran tinggi Dieng Jawa Tengah Wilayah ini kala itu disebut Tataran Sunda Singkat cerita, setelah Prabu Siliwangi ditinggal Nyisubanglarang ke Rahmat Allah Istri yang paling dicintainya Beliau mulai melupakan Islam yang pernah diikrarkannya Beliau lebih memilih kembali memeluk agama yang dianut leluhurnya Sunda Wiwitan Sedangkan Raden Walang Sungsang yang juga putra mahkota Kerajaan Pajajaran berkeinginan untuk berguru agama Lalu ia mengutarakan maksudnya kepada ayah handanya Prabu Siliwangi Namun Prabu Siliwangi melarang bahkan mengusir Walang Sungsang dari istana Pangeran Walang Sungsang lahir di keraton Pajajaran bertepatan dengan tahun 1423 Masai Pada masa mudanya ia memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik Kurang lebih 17 tahun lamanya ia hidup di istana Pajajaran Pada suatu malam Walang Sungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru agama Kepada Syekh Nur Jati Seorang pertapa asal Mekah di bukit Amparan Jati Cirebon Dalam perjalanan mencari Syekh Nur Jati Walang Sungsang bertemu dengan seorang pendeta Buddha bernama Resi Danu Warsi Kemudian beliau pergi menuju gunung di yang dipadepokan Resi Danu Warsi Resi Danu Warsi adalah seorang pendeta Buddha yang menjadi penasihat keraton Galuh Ketika ibu kota kerajaan masih di Karang Kamulian Ciamis Sulit dibayangkan bagaimana keteguhan Sang Pangeran yang Muslim Berguru kepada seorang pendeta yang secara lahirnya masih beragama Buddha Tapi mungkin saja secara hakiki Sang Danu Warsi sudah Islam Meskipun tingkah lakunya masih Hindu Buddha Tetapi yang jelas kedatangan putra sulung Prabu Siliwangi di padepokan Gunung Diyang Disambut sukacita oleh pendeta Danu Warsi Dan untuk menjemurnakan kegembiraan tersebut Sang Guru menikahkan putri satu-satunya yang bernama Endang Gelis Dari nyalah lahir seorang putri yang bernama Nyai Mas Pakung Wati Yang kelak kemudian hari menjadi permaisuri Kanjeng Sunan Gunung Jati Begitupun Rara Santang Adik Walang Sungsang Yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Islam Rara Santang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya Ia terus menerus menangis Cerit hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya Ia pun pergi meninggalkan Istana Pakuan Pajajaran Lalu Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rara Santang Namun usaha Patih Arga sia-sia belaka Karenanya ia tidak berani pulang Sementara itu perjalanan Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu Dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Sekati Sehingga ia bisa berjalan dengan cepat Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung Menemui seorang pertapa Di Gunung Cilawung oleh Ajar Cilawung Nama Rara Santang diganti menjadi Nyai Eling Dan diramal akan melahirkan seorang anak Yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit Dikasihi Tuhan dan menjabat sebagai pimpinan para wali Selanjutnya Nyai Eling diberi petunjuk Agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danu Warsi Yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita Yang tengah mengajar Walang Sungsang Sang Danu Warsi mengganti nama Walang Sungsang menjadi Samadullah Dan menghadiahi sebuah cincin bernama Ampal Yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda Ketika keduanya tengah asik berbincang-bincang Tiba-tiba datanglah Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya Di Gunung Merapi Walang Sungsang dinikahkan dengan Endang Gelis putri dari Resi Danu Warsi Sesuai dengan petunjuk Resi Danu Warsi Samadullah beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup Endang Gelis dan Rara Santang dimasukkan ke dalam cincin Ampal Di Bukit Ciangkup tempat bertapa seorang pendeta Buddha bernama Sang Hyang Naga Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama Golok Cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang Lalu Walang Sungsang berguru kepada Sheikh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan sahadat Sheikh Datuk Khafi memberi gelar kepada Walang Sungsang dengan sebutan Ki Cakra Bumi Selanjutnya Cakra Bumi membuka hutan dengan golok cabang Dengan kesaktian golok cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat Ketika goloknya bekerja membabat hutan, pohon-pohon ropoh dengan mudah Lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah selesai Dalam waktu singkat, pedukuan baru itu sudah banyak penduduknya dan mereka menamakan Cakra Buwana dengan sebutan Kuhu Sangkan Pada tahun 1479 Masai, kedudukan pangeran Cakra Buwana sebagai raja di keraton Pakungwati kemudian digantikan Sunan Gunung Jati Beliau lalu mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di tataran Sunda Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah Dengan membentuk Dewan Da'wah Sembilan Wali atau Wali Songo sebagai tokoh ulama penyebar agama Islam di Jawa Dikisahkan setelah kerajaan-kerajaan kecil bawahan pakuan pajajaran berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Demak dan Cirebon Dan rakyat pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam dan para pejabat tinggi pajajaran kebanyakan lari dari daerah Banten Rakyat dan pembesar kerajaan pajajaran yang tidak mau Islam dan masih setia mengikuti ajaran terdahulunya yang masih bertahan di kerajaan pajajaran Keadaan itu membuat Prabu Siliwangi bersedih hati Ketenangan, kedamaian, ketentraman badinya yang selalu bergejolak tentang iman Karena Prabu Siliwangi bersikeras mengikuti ajaran terdahulunya Dan Prabu Siliwangi tidak mau mengikuti ajaran istrinya meski secara hakiki Prabu Siliwangi telah masuk Islam melalui istrinya Yang kedua yaitu Nyimah Subanglarang Prabu Siliwangi merasa malu dengan istri dan putra-putrinya serta cucunya yang menjadi Waliullah Sonan Gunung Jati Anak dari Roro Santang Apalagi pada waktu itu Prabu Siliwangi terkalahkan pasukan Islam dan rakyat pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam Pada suatu hari berkat kesaktiannya Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya Sunan Gunung Jati Yang bermaksud ingin mengajaknya kembali memeluk Islam Dalam hatinya ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya Dengan kesaktian pusakanya Ia berjalan ke tengah alun-alun pajajaran dan membaca mantra ajisikir Lalu pusaka ditancapkan ke tanah Seketika itu negara dan rakyat pajajaran lenyap dan cirna ke alam gaib Pusaka itu pun berubah pula menjadi rumput lingudi hitam Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang datang kaget karena kerajaan pajajaran beserta rakyatnya telah hilang Berpindah ke alam gaib dan berubah menjadi hutan belantara Sebelum pergi beliau berucap Rakyat pajajaran yang bersembunyi di hutan seperti harimau Seketika itu pula perkataan waliullah itu dikabulkan oleh Allah SWT Rakyat pajajaran selamanya akan menjadi harimau sampai rumput lingudi itu dicabut Prabu Siliwangi pun memilih menghilang atau ngahyang di kawasan hutan Sancang Saat terdesak oleh kejaran putra sulungnya Pangeran Walang Sungsang yang bersikeras mengajak ayah handanya untuk masuk Islam Kerajaan pajajaran dan Prabu Siliwangi menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya Melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya Apalagi Prabu Siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan raja yang penuh wibawa pada rakyatnya Itulah cerita dari Prabu Siliwangi Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini Terima kasih.